Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Puratul Aimi Dengan NIMP 07124021074 Dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 semester 1 kelas B Disini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas ulangan tengah semester Mata Kuliah Anatomi Sekarang saya akan menjelaskan anatomi tentang genetalia eksternal dan genetalia interna pada wanita Yang pertama saya akan menjelaskan tentang organ genetalia eksternal wanita Dimana yang pertama terdapat disini yaitu monskubis Dimana monskubis yaitu bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan Dan terdapat tumbuhnya buru-buru Ini ya kita lihat Yang kedua adalah labium mayora Dimana labium mayora yang biasanya disebut dengan bibir kemaluan Labium mayora dilapisi dengan sel epitel bertanduk Serta terdapat akar rambut Disini ada sebelah kiri dan sebelah tengah untuk labium mayora Yang ketiga adalah labium minora Labium minora yang biasa disebut juga dengan bibir kecil pada kemaluan Labium minora berada disebelah labium mayora dan sebelum mispi Hal yang membedakan antara labium minora dan labium mayora Hanya tidak terdapat akar rambut dan memiliki banyak punggung murah Disini ya sama sebelah kiri dan sebelah kanan Yang di atas ini ada klitoris Dimana klitoris terletak di antara titik pertemuan labium mayora Atau dekat dengan pelang keluar Yang selanjutnya itu ada uretra Uretra itu tempat keluarnya kecil disini ya lubang pertama Yang kedua itu ada himat Dimana himat ini ada jaringan selatih Yang satu ini ada vagina Dimana vagina terletak di belakang uretra Dan kanan keminggu pada senyata Yang satu ini ada di sid sabar Dan kanan kemak dan buah Yang satu ini ada login Dia tidak tahu Dimanageon terletak di belakang uretra Dan kanan ke kardeşim aw ma Vengen Baik selamat menikmati 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 selamat menikmati